18 siswa rata-ratanya 65 2 siswa masuk susulan rata-rata menjadi berarti kita pisah Rata-rata menjadi itu namanya rata-rata gabungan Berarti X gabungan Sedangkan 2 siswa yang susulan itu rata-rata yang kedua Belum ada, ini adalah F1, ini adalah F2 Ini saya anggap apa, rata-rata pertama berarti X1 Sekarang, rata-rata 2 siswa yang susulan ini berapa? Kamu pakai gini aja X gabungan itu dikalikan dengan F total Ini dijumlahkan F total Hasilnya sama dengan X1 kali F1 tambah X2 kali F2 Kalau rata-rata siswanya susulan ini ditambah Tapi kalau ada 2 siswa keluar, ini dikurangi F totalnya juga dikurangi Jelas belum? Gabungannya berapa? Kita tulis 64 F totalnya berapa? Ini tambahkan ini 20 18 tambah 2 Sama dengan rata-rata pertama 65 F1nya 18 Ditambah rata-rata kedua belum tahu yang dicari F2nya 2 siswa Sampai sini dulu jelas belum? Semua bisa nggak dibagi 2? Saya bagi 2, 10 Saya bagi 2, 9 Saya bagi 2, 1 Sekarang berarti 64 kali 10? 6, 40 65 kali 9 berapa? 400? 500? 5, 8, 5 Ditambah X2 kali 1 X2 Sampai sini jelas? Pindah ke sini jadi apa nak? Min 6, 40 Min 5, 8, 5 Sama dengan X2 Berarti berapa? 5 Hasilnya 5 5 Sama dengan X bar 2 Apa hasilnya? Soal berikutnya Ini gini Kamu langsung kalikan aja Nilai dikalikan frekuensi Berapa berarti? 8 15 6 12 8 X 5 Oh iya ini 35 Oh di jumlahkan Ini 35 ya Ini 8 X Terus 36 20 Jelas? Ini total sendiri Kecuali X Di total yuk 2 tambah 3 Tambah 1 Tambah 5 Tambah 4 Tambah 2 Berapa? 17 Plus X Sampai sini Jumlahkan semua Kecuali 8 X 23 29 64 Tambah 36 Tambah 20 Berarti Yang ini totalnya Saya total di bawah saja Totalnya adalah berapa? 120 Ditambah berapa ini? 8X Caranya gini Banyak siswa yang memperoleh nilai 8 Caranya adalah Rata-rata ini Rata-rata Simbolnya adalah X gabungan X X bar gitu saja Berarti X bar Sama dengan Apa? Nilai ini 120 Plus 8X Kamu bagikan dengan Yang total ini 17 Plus 8 Nah Rata-ratanya tadi berapa? 7,2 Sama dengan 120 Plus 8X Per 17 Plus 8 Sampai sini dulu Jelas belum? 7,2 Kalau kamu ganti 72 Per 10 Paham gak? Paham Berarti 120 Plus 8X Per 17 Plus 8 Kalikan silang Kalikan silang Ini kalikan ini 2 saja lah 10 x 120 1200 10 x 8X 80X Sama dengan 72 x 17 1 2 2 4 Tambah 72 x 72 X Sama dengan tulis kembali Berarti 80X Min 72X Yang ini pindah 1224 Min 1200 Jelas belum? 80 Kurangi 72 8X 1224 Kurangi Nah 24 ya Maka X Sama dengan berapa? 3 Hasilnya apa? A Nomor 38 Oke Banyak siswa nilai lebih dari 8 Nilai lebih dari 8 8 dihitung gak? Enggak Berarti yang dihitung hanya 9 sama 9 ada berapa anak? 4 Sedangkan 10 ada berapa anak? 2 Berarti 4 tambah 2 Sama dengan 6 Gampang sekali ya Apa isinya? Biru Biru Sekarang Sebuah dadu dilempar 300 kali Harapan muncul mata dadu lebih dari 4 Mata dadu lebih dari 4 itu berapa saja? 5 sama 6 kan? Berarti MP nya ada berapa? Banyaknya peluang Ada 2 Kita berarti peluang sama dengan MP per NS Berarti peluangnya berapa? 2 Sebuah dadu berarti semestinya berapa? Sample nya berapa ruang sampel? 6 Berarti 1 per 3 Sekarang harapan muncul mata dadu lebih dari 4 adalah peluang dikali adalah banyak percobaan Banyak percobaan nya berapa? 300 Berarti peluangnya berapa ini tadi? 1 per 3 kali 300 Berapa berarti? 100 kali Apa isinya? Biru 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 Soal berikutnya nomor 40 Budi dan Tini belanja Senin sampai Jumat Frekuensi Senin sampai Jumat ini berapa hari nak? 5 hari 5 hari ya? 5 kali berarti 5 hari belanjanya berarti 5 kali Peluang belanja di toko Oke berarti peluang sama dengan NP per NS Karena berapa? Dalam seminggu 5 kali berarti NS nya ruang sampelnya adalah 5 Peluang belanja per hari berarti berapa? Belanjanya sekali kan 1 hari? Ya berarti 1 per 5 Apa isinya? Atau 0,2 A Oke Selamat menikmati